kali ini kita akan mencoba untuk mengedit dengan menggunakan software Reduce tanda panah ini software Reduce, kita klik seperti ini tampilannya kita akan mencoba untuk bikini project terserah dimana saja ini untuk bikin folder penyimpanan dan coba nama project setelah kita bikin test tampilannya akan muncul seperti ini disini saya menggunakan 2 laya komputer untuk basic kita harus mengenal yang namanya ini bagian bagian yang ada di atas ini untuk standarnya kita sudah bikin new project dan kita akan bikin sekuen untuk sekuen nah disini bisa langsung dia namai oke, nah biarkan langsung 2 beja demi ini 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 susunan standar jadius nah dan ini untuk yang atas ini bagian video yang bawah bagian audio oke kembali ke laya pertama ini ada yang namanya itu folder misalnya kita ambil dari folder yang ada contohnya kuala nah disini terlihat nah ini materi atau gambar yang bakal kita edit dan disini materi nah saat kita cembuli ke sekuen tampilannya akan seperti ini nah ini untuk gambar dan ini untuk audio kita buka untuk audionya seperti ini seperti ini nah untuk hasil reviewannya misalnya seperti ini kita potong ini bisa kita kiri kanan oke untuk hasilnya disini seperti sebelah sini oke 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 sebenarnya ini agak gampang dan tidak selesai untuk memotong untuk memotong gambar kita menggunakan C untuk memotong membuang sebelah kiri kita memotong N untuk potong dan buang sebelah kanan dalam penggunaan N untuk memperbesar layar itu ada di minus sama plus minus untuk memperkecil layar plus untuk memperbesar layar kita lihat contohnya kita menggunakan minus layar makan kecil untuk memperbesar layar sekuen kita menggunakan plus kita menggunakan plus maka layar akan besar kita harus praktikannya di rumah untuk mencoba menggunakan editing edifice terima kasih terima kasih terima kasih